Bersambung... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini Marilah kita bersatu dalam doa Ya Bapak kami yang bertata di kerajaan sorga yang kami kenal melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Yang selalu mengasihi kami Tuhan yang kudus dan mulia Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaanmu di sepanjang hidup kami Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerahmu Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendakmu Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Renungan harian HKBP pada hari ini hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Diambil dari dalam bahasa Batak 5 Musa Bidusia ayat Onom Dalam bahasa Indonesia Ulangan 9 ayat 6 Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasih Tuhan Situasi yang dihadapi bangsa Israel dalam ulangan pasal 9 ini adalah situasi transisi Setelah melalui proses yang panjang mengelilingi padang gurun maka sekarang mereka berada di sungai Jordan Dan akan segera memasuki tanah kanan Dalam masa transisi tersebut Tuhan melalui Musa memberi arahan dan petunjuk kepada bangsa Israel yang harus mereka ingat dan laksanakan Karena petunjuk dari Tuhan adalah pasti dan merupakan langkah yang harus diikuti oleh bangsa Israel Janji dan petunjuk Tuhan itu adalah petunjuk yang berisi kemenangan karena Tuhan Dialah yang berjalan di depan mereka laksana api yang menghanguskan Dia adalah Tuhan yang akan memunahkan segala musuh dan akan menundukkan para musuh dihadapan bangsa Israel Dijelaskan juga alasan mengapa para musuh dikalahkan adalah karena kepasikan mereka Dan semua itu dilakukan Tuhan sesuai dengan janji yang sudah diikrakan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyang Israel yaitu Abraham, Isaac, dan Yaakub Ketika semua ketetapan yang berisi kemenangan Tuhan itu dinyatakan Tuhan juga memberi peringatan keras kepada sikap hati dari umat Israel Pengalaman di padang gurun telah membuktikan Bahwa sikap hati Israel telah membuat Tuhan Allah gusar di padang gurun dan menjadi murka Ini bisa kita lihat dalam ulangan 9 ayat 7-8 Yang saya juga akan bacakan kepada kita Ulangan 9 ayat 7-8 Ingatlah janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini Kamu menentang Tuhan Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu Bahkan Tuhan sampai menyebut umat Israel itu sebagai bangsa yang tegar tengkuk Istilah tegar tengkuk bagi orang Yahudi pada awalnya ditujukan Buat hewan terutama lembu jantan yang digunakan untuk membajak tanah dalam pertanian Bajak tersebut ditarik oleh dua ekor lembu jantan Dan dipandu oleh pembajak dengan cambuk tertentu Jika lembu itu bandel atau tidak mau tunduk dengan kuk yang dipasangkan Dikatakanlah bahwa lembu itu tegar tengkuk Kemudian istilah tegar tengkuk digunakan dalam Alkitab Untuk menyatakan kebandelan atau kedegilan manusia Yang tidak merespon tuntunan Allah Oleh karena itu Tuhan Allah melalui Musa memperingatkan mereka Untuk tidak lagi menjadi bangsa yang tegar tengkuk Tuhan menginginkan bangsa Israel berpikir bahwa Bukan karena kesetiaan dan kebaikan mereka Maka mereka mendapatkan semua kebahagiaan dan kesenangan yang ada di tanah kanan Tuhan memberikan tanah tersebut karena janjinah Janjinah yang berdaulat kepada para bapak leluhur Bukan karena kesetiaan mereka Tuhan lah yang memberikannya kepada mereka Maka tidak ada alasan bagi umat Israel untuk membanggakan diri Dan merasa berjasa di hadapan Tuhan Bangsa Israel adalah gambar kehidupan kita Sesungguhnya setiap berkat Setiap kemenangan Dan berbagai pencapaian terbaik yang kita miliki saat ini Tidaklah layak untuk dibanggakan sebagai hasil dari jasa pribadi kita Melainkan merupakan bukti penyertaan Dan kemurahan hati Tuhan Bukankah Tuhan mengaruniakan kekuatan bagi kita Untuk memperoleh semua itu Seruan Musa ini juga menegaskan bahwa Israel agar kembali dengan formulasi yang tertulis Dalam ulangan 9 ayat 1 tadi Dengarlah hai orang Israel Artinya Dengarlah untuk taat Mereka perlu mendengarkan dan mengamini bahwa Tuhan akan mengerjakan dengan pasti Suatu perkara yang besar Yang akan menjadi sukacita dan berkat bagi mereka Cemat yang dikasih Tuhan Lawan dari sikap tegar tengkuk adalah Hati yang tulus ikhlas menerima pengajaran Dalam Ibrani 10 ayat 22 dituliskan Karena itu Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan Dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni Kiranya sikap hati yang tulus ikhlas Menjadi kekuatan bagi kita Dalam memasuki semua janji dan pengharapan Yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Hati yang tulus ikhlas Akan menjadi pintu terbaik Untuk menerima berkat Dan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan Amin Marilah kita bersatu dalam doa Ya Bapak kami yang bertata di kerajaan sorga Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih Atas firman yang baru kami dengar di hari ini Terima kasih ya Tuhan atas semua penyertaan Dan berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami Dan kiranya kami pun dapat menyadari Bahwa semua yang kami terima dalam kehidupan kami Sampai saat ini Bukanlah merupakan karena jasa-jasa kami Atau perbuatan kami Tetapi karena kasih anugerahmu Yang Engkau telah janjikan Demikian juga pada saat ini kami jemaatmu Datang kepadamu memohon Kiranya berkatilah Bapak kami di sepanjang hari ini Di dalam segala tugas dan aktivitas kami Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan Dan juga kiranya Tuhan lah yang menjadikan kami berhasil Dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami Kami juga berdoa untuk inang nambah balu Merasakan sukacita yang daripadamu Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaatmu yang saat ini Yang umurnya sudah waktunya untuk mendapatkan jodoh Kiranya Engkau lah ya Bapak yang memberikan mereka pasangan hidup mereka Yang taat dan setia kepadamu Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Baik yang saat ini bersama kami Dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya Dimana mereka untuk menuntut ilmu Ataupun untuk bekerja Kiranya Tuhan lah yang memimpin kehidupan mereka Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit Dan Engkau lah ya Bapak Yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka Yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan Maupun pekerjaan mereka Dan demikian juga mereka bersama-sama dalam pergaulan mereka Dapat beraktifitas sesuai dan seturut dengan kehendakmu Mohon juga ya Bapak lawatanmu kepada saudara-saudara kami Yang saat ini dalam keadaan sakit Yang kami tidak mengetahuinya Kiranya Engkau lah ya Bapak Yang urapi dan sembuhkan mereka Demikian juga kami berdoa Buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah Tuhan kuatkan Dan yang susah, sedih Dan berduka cita terkhusus Keluarga Amang R.H. Siregar Inangboru Daily Dimana pada hari Kamis kemarin jam 18 sore Engkau telah panggil kepangkuanmu Dari tengah-tengah keluarga besar Daily Orang tua tercinta Bapak dari Nyonya Siregar Buru Daily Kiranya Tuhan lah yang memberikan penghiburan kepada mereka Demikian juga ya Bapak Yang saat ini putus asa Engkau berikan semangat baru Dan yang terikat terbelenggu dosa Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka Terima kasih ya Tuhan Atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami Dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua Karena Engkau lah Bapak yang maha tahu Yang maha kuasa Maha melihat akan masa depan kami Kami serahkan semua permohonan kami ini Kedalam tangan pengasihanmu Dan kiranya kehendakmulah yang jadi di bumi ini Seperti di surga Haleluya Marilah kita terima berkat dari Tuhan Kasih kerunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih ala Bapak Dan persekutuan roh kudus Menyertai kita semuanya Amin